Anjeloknya rupiah yang mencapai 14 ribu per dolar Amerika Serikat, sejatinya tidak terlalu mengkhawatirkan. Prabowo Sibianto menilai yang diperlukan bangsa ini adalah kemandirian di sektor pangan dan energi. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gerinda, Usai Mendarati Bandara Halim Perdana Kusuma, selasa petang 25 Agustus. Menurutnya, bangsa ini harus sadar betul bahwa kekuatan mendasar ekonomi yang harus dibereskan. Ia menilai Indonesia seharusnya kuat dalam suasembada pangan dan energi. Kita bisa makan dengan tenang, energi cukup, dan yang paling utama adalah juga kita harus amankan semua komoditas-komoditas hulu, produksi hulu harus di tangan bangsa Indonesia. Sebelumnya, melemahnya rupiah membuat banyak pemilik mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat menukar dengan rupiah. Hal ini terpantau di sejumlah tempat penukaran uang di ibu kota. Dari Jakarta, Restus Tio melaporkan untuk Postkota TV.